Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger Di video kali ini saya masih berada di Bisoleh, Tulungagung di kawasan dari Padepokan Recosewu Jadi setelah dari Padepokan Recosewu saya akan menuju ke tempat pelarungan Abu Jenazah dari warga Tionghoa yang berada di Pantai Popoh Jaraknya dari sini tidak terlalu jauh mungkin 400 sampai 500 meteran saja Oke tidak usah banyak bacot atau cincong langsung saja kita on the way ya guys Let's go Jadi ini adalah jalan masuk menuju ke Pesanggeran Madya Nirwana Tempat pelarungan Abu Jenazah warga Tionghoa yang dibangun oleh PT. Gudanggaram Memang letaknya tidak jauh dari Padepokan Recosewu Sama-sama dikelola oleh publik rokok yang sangat terkenal di Indonesia Kecosewu yang ada di Tulungagung dan Gudanggaram yang berada di Kediri ya guys Sebelum sampai di Pesanggeran Madya Nirwana kita harus melewati perkampungan warga sedikit Dan disana itu ada langsung ke laut jadi untuk membuang abu jenazah sehabis di kremasi tidak perlu ke tengah Dan tidak jarang juga banyak warga lokal ataupun Tionghoa yang kesini dan bahkan juga ada yang menginap Karena memang ada sebuah mungkin dua buah ya bangunan gasibu Sudah kelihatan dari sini lautnya pantai selatan Dan lokasi ini masih satu kawasan dengan pantai popoh Ini jalannya mulai menurun Jadi ini yang membuat adalah pabrik Gudanggaram Yang dikhususkan sebagai tempat pelarungan abu jenazah dari warga Tionghoa Jaraknya lumayan mungkin 400 sampai 500 meter untuk mencapai ke lokasi Tetapi tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang hanya ingin main kesini karena memang lokasinya Atau akses masuknya sangat mudah dan juga disini di lokasi pesanggeran Madianirwana ini sangat terduh Banyak sekali pepohonan di kiri dan kanan Jadi itu sudah nampak tetapi ini sepi ya guys tidak tidak ada pengunjung yang menginap disini Di depan itu sudah laut pantai selatan Dan untuk tarif masuknya gratis Tidak seperti wisata pada umumnya yang berada di kawasan pantai popoh ini Itu ada juga semacam perahu yang mengapung di atas Mungkin itu adalah tempat dari menanam rumput laut Dan di lokasi ini saya akan turun ke bawah sebelum menuju ke pantainya Ini seringkali dibuat para pengunjung untuk ritual Amit gimbah permisi Kutunin dambel kontan yang berdambel ini Langsung menuju ke depan sana ini Ini adalah langsung laut guys Jadi memang warga yang melakukan ritual ataupun kebutuhan dengan tujuan ngalah berkah ataupun yang lain Di lorong yang tadi Saya tidak akan masuk karena memang Saya tidak mempunyai keperluan yang khusus Saya hanya ingin mereview pesanggeran Madianirwana saja Jadi mohon maaf Kalau di lokasi ini Mungkin suaranya agak sedikit terganggu dengan suara ombak Karena memang ini laut lepas ya guys Pantai Selatan Jadi ombaknya Memang sedikit agak Keras Ini ada Papan reklama Teruliskan Pesanggeran Madianirwana Pantai Popoh Dibangun oleh PT Gudang Garam 18 Mei 2010 Dan di sebelah kanan saya ini adalah Sebuah bangunan gasebo yang memang dibangun untuk para pengunjung ataupun pejarah dari pesanggeran ini Untuk beristirahat Dan banyak juga yang menginap Sebenarnya disini ada sebuah warung tetapi tutup ya guys Seperti ini lokasi dari pesanggeran Madianirwana Tempat pelarungan abu dari warga Tionghoa Yang dibangun oleh PT Gudang Garam Dan bersebelah dengan Pak Depokan Reco Sewu dari Makam Bos Rokok Reco Pentung Kakek Dhani Dari Dhani Dargo ya guys Banyak Apa ya itu Semacam perahu tapi bukan perahu Permisi Jadi langsung Berhadapan dengan Pantai Lepas Seperti ini lokasinya Saya akan turun untuk Melihat Tempat Pelarungan Abunya Lewat sini saja karena kalau lewat Dalam Harus Melepas sepatu Dan itu ada juga Dupa Dari pengunjung yang Mempunyai kebutuhan atau keperluan khusus Yang ada di Lokasi ini Dan disini adalah tempat Pelarungan abu Jadi langsung turun Ke laut sana ya guys Tidak usah Menuju ke Tengah Langsung ke Dari sini saja Jadi Abu yang sudah ditermasi Di Dalam Kantong plastik Langsung dituangkan Atau dibuang ke Saluran pipa ini Menuju ke arah Dari laut Lepas Dan disana itu ada sebuah Air Perjun atau Gerojokan Itu guys Tidak Memang tidak Begitu Serias Aliran airnya Amin Mbak Permisi Dan disini ada Ruang Apa ini Tempat untuk Semedi Harap Sopan Ada tulisan-tulisannya Selama itu Mbak Permisi Dunsewu Jadi seperti ini guys Lokasi Pesanggeran Matya Nirwana Yang berada di Pantai Popoh Kawasan Pantai Popoh Dan sangat dekat Dengan Reco Sewu Ini ada Sebelah selendang Mungkin selendang dari Pengunjung yang Mengajak anak kecil Yang ketinggalan Lokasinya langsung Berhadapan dengan Tebing-tebing Dan juga Pantai Lepas Itu ombaknya Sangat Besar Dan memang Ombak di Laut selatan ini Terkenal Sangat besar Tidak seperti Yang lain-lain Permisi Mbak Assalamualaikum Tidak ada Atau tidak Terlihat perahu-perahu Nelayan yang ada Di sekitaran sini Banyak Rakit-rakit yang Tadi pasang itu Untuk apa Mungkin untuk menanam Rumput laut Oke Mungkin Ini adalah Akhir dari Video saya Meresui Tempat pelarungan Abu Jenazah Pesanggeran Madian Irwana Yang berada di Kawasan Pantai Popoh Yang lokasi ini Tidak jauh dari Padepokan Rejo Sewu Makam dari Bos Rokok Rejo Pentung Dan juga kakek dari Deni Tergo Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan Video-video dari saya Itu selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih